Jangan remehkan orang yang gak punya modal kalau dia bersekutu dengan Allah. Jangan remehkan mereka yang gak punya uang kalau dia berserikat dengan Allah. Ruang belajar ilmu bisnis, rangkuman seminar dan workshop bidang bisnis terkemuka, mengupas berbagai macam permasalahan, problematika, serta topik-topik dan isu terhangat, dan up to date di dunia bisnis bersama para pakar, motivasi niaga. Kalau kesamaan dan perbedaan itu lebih ke arah orang itu sukanya apa? Saya ambilkan contoh. Saya ambil dari sini deh. Bu ini tak kembalikan bu ya, datang bawa bu. Nanti hilang satu, saya diarani susah ya. Oke. Mas, sepeda motornya yang terakhir apa? Yamaha. Sekarang? Yamaha. Yamaha. Kenapa kok sekarang beli Yamaha lagi? Karena teruji. Sudah teruji, apanya yang teruji? Semakin di depan. Oke. Karena selalu di depan ya. Tidak pernah di belakang, karena selalu di depan. Oke. Terpikir enggak untuk ganti merek lain, mas? Kenapa? Terpikir enggak untuk ganti merek lain? Terpikir. Terpikir. Kira-kira merek apa, mas? Tanyata, mas. Sepeda motor, mas. Kawasaki. Kawasaki, oke. Apa hubungannya antara Kawasaki dengan Yamaha tadi? Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya, oke. Menurut Anda, sepeda motor Yamaha dengan sepeda motor Kawasaki hubungannya apa? Sama-sama ano? Sepeda motor. Oke, sama-sama sepeda motor. Mas siapa? Hafiz. Mas Hafiz. Kebutangan buat mas Hafiz. Nah, ini menunjukkan bahwa orang selalu menghubung-hubungkan antara barang yang satu dengan barang yang lain. Barang yang satu dengan barang yang lain. Tadi mas Hafiz lebih condong mencari sesuatu itu yang sama. Tapi ada orang yang enggak suka kalau sesuatu itu sama. Dia sukanya ganti selera. Nah, itu ada. Nah, terus cara nawarinya gimana? Cara nawarinya gimana? Kalau misalkan saya sales sepeda motor. Atau misalkan saya sales sambal pecel deh. Nah, saya salesnya Bu Fevi. Saya jualan sambal pecel. Ibu? Bu siapa Bu? Saya lupa Bu? Retno. Bu Retno. Bu Retno makanan favoritnya apa? Pecel. Pecel. Oke. Selain pecel? Rawon. Rawon. Karena beliau suka pecel, saya enggak jadi sales sambal pecel. Karena besar kemungkinan kalau tak tawari sambal pecel, dia beli. Bu Retno langsung beli. Saya enggak jadi sales rawon saja kalau gitu ya. Boleh ya? Boleh ya? Oke, saya enggak jadi sales rawon. Bu Retno kan biasanya suka sarapannya pecel. Rawon itu juga enak loh Bu dipakai untuk sarapan. Selain dia juga sama-sama seger. Pecel banyak sayurnya, rawon banyak kuahnya. Tapi dia sama-sama seger. Ibu enggak kepingin nyoba Bu sekali-sekali sarapan dengan rawon? Boleh juga. Boleh juga ya. Nah ini untuk orang-orang bersamaan. Jadi saya menyamakan antara tadi, pecel dengan rawon persamaannya apa? Dia sama-sama dibakai buat sarapan. Yang kedua, yang kedua, pecel dan rawon sama-sama seger. Ini cara untuk mengakses alam bawah sadar orang lain. Untuk orang-orang yang dia lebih cenderung keperbedaan. Untuk orang-orang yang dia lebih cenderung ke perbedaan ya, saya bisa contohkan juga. Katakan saya masih tetap selesnya rawon, tapi sekarang saya menawarkan dengan sesuatu yang berbeda. Bu Retno, kan Bu Retno suka banget dahar pecel. Senin, Selasa, Rebu, Kemis, dahar pecel terus. Enggak kepingin nyoba sesuatu yang berbeda, Bu. Rawon ini berbeda dengan pecel. Berbeda dengan pecel. Sehingga Ibu tidak akan bosan. Kalau setiap hari makan pecel, Ibu bosan. Sekali-sekali, Bu, makan rawon. Supaya Ibu bisa merasakan sensasi kenikmatan rawon yang berbeda dengan pecel. Nah, ini satu teknik untuk perbedaan. Jadi, ada dua macam orang. Ada orang yang cenderung suka sama, kayak Mas Hafiz tadi. Ada orang yang cenderung suka beda. Nah, kemudian ada lagi yang terakhir, orang internal dan eksternal. Apa orang internal, apa orang eksternal? Saya tanya yang sebelah sini. Dari tadi, enggak kedungan sebelah sini. Mas, eh, enggak usah, Bu Ay. Bu, paling suka gaya derendanan yang gimana, Bu? Yang feminin, yang biasa. Biasa? Feminin? Yang simple. Yang simple? Oke. Yang kayak gimana? Simple kayak gimana? Bisa dimunculkan simple kayak gimana? Yang sederhana, gitu. Kalau saya suka yang sederhana, yang simple, yang enggak berlebihan, yang enggak glow-glow. Enggak glow-glow gitu ya? Yang enggak menghilang. Oke. Yang enggak glow-glow. Yang enggak berlebihan, enggak glowing, enggak menyala gitu ya? Iya. Suatu saat penjenengan ada undangan nikahan, kawinan. Ya, penjenengan harus buwuh ke situ. Terus penjenengan kira-kira mau pakai baju yang gimana? Tetap yang simple? Yang simple, tapi ya menyesuaikan tempat mungkin. Oke, tapi tetap simple. Iya. Tetap simple. Terus, teman-teman penjenengan pada komentar. Iya. Wala, Bu, Bu. Acara kayak Dini kok pakai bajunya simple? Bu, ya pakai yang glowing gitu loh, Bu. Kayak yang lain-lain, yang lain semua pakai glowing. Pendapat penjenengan apa? Menyesuaikan ya, kalau kita itu ya. Mereka mau pakai yang seperti itu, itu hak mereka. Karena mereka suka yang seperti itu. Tapi kalau saya sukanya yang pasnya sama saya seperti ini, ya saya akan pakai seperti ini gitu loh. Yang penting saya pede aja. Oke. Nyaman, pede aja, enggak peduli apa kata dunia. Yang penting enggak, yang maksudnya yang simple, maksudnya kalau di situ enggak, yang menyesuaikan mereka yang seperti apa. Yang penting kalau ke pesta enggak pakai baju tidur gitu loh. Oh iya, jangan pakai bikini, Bu. Pestanya di gedung ya, dengan pakai bikini, lari semua. Bapak-bapak lari nyedek tapi ya. Iya. Nah ini. Ya jadi enggak peduli dengan apa kata mereka ya, Bu ya? Enggak. Oke, tepuk tangan Bu Priyong. Iya, terima kasih. Nah ini menunjukkan bahwa ada orang yang sifatnya internal. Internal itu apa sih? Orang yang sakarpku. Orang yang seperti ini, ya. Orang yang seperti ini adalah orang-orang yang, yang penting saya kayak gini. Saya enggak peduli dengan apa kata orang lain. Ya. Tapi ada juga terutama ibu-ibu juga ya, yang sifatnya eksternal. Eksternal itu apa? Kalau se-kampung ikut arisan, dia sendirian enggak ikut arisan, dia sungkan. Siapa yang kayak gitu? Ada? Wih, enggak usah angkat tangan. Wih, sudah terbaca dari wajahnya ya. Nah, ada enggak orang yang kayak gitu? Ada. Banyak enggak? Banyak. Orang yang internal opo jari aku, banyak enggak? Banyak. Nah, ini juga bisa kita gunakan untuk nawari orang. Contoh, misalkan saya nawari yang lain, yang beda. Cukusik. Ya, saya nawari cukusik. Saya juga enggak tahu ini punya siapa, karena paling dekat ambil. Saya nawari orang eksternal dulu. Orang eksternal ya, cirinya adalah dia selalu sungkan, selalu terikat dengan apa kata orang-orang lain. Saya nawari. Bu Fevi, ini ada cukusik. Katanya orang-orang, dia enak. Dan ini, tetangga penjenengan semua pada beli. Ya, mereka sudah pada gaul, mereka ngerti enaknya cukusik, dan mereka pada beli, tinggal penjenengan yang belum beli. Kira-kira penjenengan mau beli satu apa dua, Bu Fevi? Beli satu aja. Sungkan soalnya. Nah, ini orang-orang eksternal. Ya. Kalau orang internal, ya, seperti beliau, saya kasih model kayak gitu, enggak mempan. Ya. Bah liane tuku, bah liane enggak, saya enggak suka coklat. Itu kenapa? Enggak seneng ngai. Ya. Itu orang-orang in internal. Nah, terus gimana cara nawarin orang-orang internal? Cara nawarin orang internal adalah, Bu, ini ada cukusik. Ibu, Sebagai seorang Ibu yang baik, ya, Tentunya juga sudah tahu kalau coklat banyak manfaatnya. Tidak hanya untuk anak-anak, tapi juga untuk ibu dan untuk suami. Nah, silahkan Kalau memang ibu kepingin dan ibu sadar tentang kesehatan, Ibu enggak kepingin sakit, Ini ada cukusik yang manfaatnya banyak. Silahkan dipikirkan, Kira-kira mau beli satu atau mau beli dua, Nanti kalau ibu botol, silahkan telpon saya. Sudah, tinggal pergi. Seperti itu, Biasanya dia akan terus, Malah, dia malah beli. Itu orang-orang internal. Ya. Kalau ibu, Kira-kira lebih, Suka saya tawari dengan Cara saya nawarin ibu Fevi atau dengan cara yang terakhir? Yang terakhir. Nah, itu orang-orang internal. Ya. Orang-orang eksternal beda cara nawarinya. Ya. Nah, ini cara untuk mengakses alam bawah sadar. Ini punya siapa? Oh. Punya ibu Leli. Oh, iya. Kita kembalikan ya, Mas, ya. Oke. Wih, jangan nageh ke saya. Nanti nageh ke ibu Fevi saja. Tadi mau beli satu soalnya. Nah, ini. Jadi ada orang menjauh, Orang mendekat, Kemudian ada orang kesamaan dan perbedaan, Internal dan eksternal. Kalau orang menjauh, Kita apakan? Ditakut. Ditakut-takuti saja. Di apakan? Takut-takuti. Kalau orang-orang yang mendekat, Kita tunjukkan manfaat, Dikuji, itu senang biasanya. Oke. Kemudian kalau orang kesamaan, Kita tunjukkan Persa Persamaannya. Jadi bandingkan dua produk, Tunjukkan persamaannya. Kalau untuk orang-orang perbedaan, Maka tunjukkan Perbedaannya. Ya, ini. Kalau untuk orang internal, Maka Gunakan, Kembalikan pada dirinya sendiri. Udahlah, silakan ibu pikir saja. Nanti kalau memang ibu minat, Silakan kontak saya. Kalau enggak juga enggak apa-apa kok, bu. Itu biasanya lebih kena. Kalau orang eksternal, Katakan bahwa, Bu, ini rata-rata orang sudah pakai. Tinggal ibu loh yang belum. Enggak takut, bu, Dibilang enggak gaul. Nah, Untuk orang eksternal, Dan dia menjauh, Akan takut dibilang enggak gaul. Nah, ini tinggal kita kombinasikan saja. Oke? Sampai di sini, Ada yang mau ditanyakan, Longgo. Baik, terima kasih. Mas Min, gini. Bagaimana kita Bisa mengetahui Orang itu, Karakternya itu Seperti apa? Karena kan bisa jadi Kita tidak Kita menawarkan Kepada banyak orang. Jadi kan kita Bagaimana caranya Untuk kita bisa Mendeteksi Karakter-karakter Orang tersebut Seperti apa? Terima kasih. Terima kasih. Dengan ibu siapa? Bu Susana. Oke, Bu Susana produknya apa? Bu Susana? Ada Kraft dan Jilbab. Kraft dan Jilbab. Oke. Oke. Kalau kita sudah Ketemu dengan Satu orang Dan kita menawarin Sebelum kita menawarin Kita bisa cari tahu dulu Orang ini Tipenya apa? Dengan cara diajak ngobrol Itu biasanya Ketahuan Tapi kalau kita mau Menawarin banyak orang Tentu saja Macem-macem kan orangnya Dan itu akan makan waktu Anggap saja sekarang Penjaringan mau Tahu Dia menjauh mendekat Lima menit Kesamaan perbedaan Menjauh ngobrol Lima menit Ya Pengen tahu internal Eksternal Menjauh ngobrol Lima menit Lima belas menit Cuma ngobrol Belum tahu loh Bu ya Belum menawari loh ya Penjaringan butuh waktu Lima belas menit Kelamaan bu Ini ada cara yang paling singkat Gunakan dua-duanya Sudah enak sudah Ya Satu contoh Saya pakai dua-duanya Ya Saya ambil Satu Ini keripik menjes Ya Keripik menjes Saya akan gunakan dua-duanya Mau satu-satu gini Atau langsung saya Jadikan satu Tiga-tiganya Jadikan satu ya Kalau saya jadikan satu Saya bisa nawarkannya gini Untuk Anda Yang suka bosan Dan Kepengin Segera terbebas Dari rasa bosan Untuk menunggu Orang Anda bisa Anda bisa Ngecipi Keripik Menjes Tidak hanya menghilangkan Rasa bosan Tetapi Dia akan Membantu Anda Membuat Waktu Terasa Sangat cepat Tidak seperti Keripik Lain yang ada Di pasaran Keripik menjes Ini Sangat unik Sama dengan Keripik yang Biasa Anda Makan dan Anda Sukai Tetapi Keripik menjes Ini Akan mampu Memberikan Sensasi yang Jauh lebih Nikmat Kalau dia Dikunyah Jangan Diemut Ya Jangan Diemut Tapi Hanya Orang-orang Yang dia Punya Cita rasa Tinggi Yang bisa Menikmati Seperti Juga Kemarin Teman-teman Anda Dan juga Para artis Sudah pernah Nyobai ini Dan mereka Suka Terserah Anda Anda mau Beli sekarang Ataukah Anda mau Beli nanti Supaya Anda Tidak Ketinggalan Zaman Seperti Para artis Itu Tapi Itu Saya Kembalikan Lagi Pada Anda Anda Mau beli Atau Nggak Monggo Ini kartu Nama Saya Selesai Memang Agak Panjang Memang Agak Panjang Karena Ini Tiga Tidak Tapi Tidak Lebih Dari Satu Menit Itu Caranya Pakai Dua-duanya Kalau Memang Kesulitan Latihan Caranya Apa Nulis Skrip Nah Itulah Kalau Di dunia Startup Kebetulan Saya Mas Fikar Pengelolanya Dilo Kami Bermain Di dunia Startup Kita Punya Teknik Namanya Pitching Pitching Itu Kita Mempromosikan Sesuatu Dalam Waktu Kurang Dari Satu Menit Rata-rata Hanya 15 Detik Waktunya Yang Diberikan Oleh Juri Jangan Remehkan Orang Yang Tidak Punya Modal Kalau Dia Bersekutu Dengan Allah Jangan Remehkan Mereka Yang Tidak Punya Uang Kalau Dia Berserikat Dengan Allah Ruang Belajar Ilmu Bisnis Rangkuman Seminar Dan Workshop Bidang Bisnis Terkemuka Mengupas Berbagai Macam Permasalahan Problematika Serta Topik-topik Dan Isu Terhangat Dan Up to Date Di Dunia Bisnis Jangan Remehkan Orang Yang Tidak Punya Modal Kalau Dia Bersekutu Dengan Allah Jangan Remehkan Mereka Yang Tidak Punya Uang Kalau Dia Berserikat Dengan Allah Ruang Belajar Ilmu Bisnis Rangkuman Seminar Dan Workshop Bidang Bisnis Terkemuka Mengupas Berbagai Macam Permasalahan Problematika Serta Topik-topik Dan Isu Terhangat Dan Up to Date Di Dunia Bisnis Bersama Para Pakar Motivasi Jadi Selling Selling Atau Jualan Atau Menjual Menjual Itu Ada Dua Proses Sebetulnya Proses Yang Pertama Itu Adalah Proses Membuat Orang Tertarik Biasanya Kita Sebut Dengan Proses Promosi Nah Yang Tadi Kita Bicarakan Tadi Itu Hampir Semuanya Itu Masih Teknik Promosi Itu Masih Teknik Promosi Ya Nah Sekarang Intinya Orang Menjual Itu Apa Seba Intinya Orang Menjual Ya Untuk Dibeli Sama Klien Oke Dibeli Oleh Pelanggannya Yang Dibeli Produknya Bukan Penjualnya Yang Dibeli Produknya Kenapa Dan Berharap Bisa Ripit Tapi Tujuannya Orang Menjual Adalah Supaya Dibeli Kita Promosi Model Apapun Kalau Orangnya Enggak Beli Istilah Di Ilmu Marketing Atau Ilmu Selling Adalah Closing Menutup Sebuah Proses Penjualan Dengan Closing Closing Itu Apa Gampang Beli Kita Mau Promosi Apapun Kalau Orang Enggak Beli Percuma Tiwas Munduk Munduk Kakak Karu Karuan Eh Pus Ngalih Ya kan Bercuma Maka Yang kedua Proses yang kedua Adalah Proses Closing Yang kedua Namanya Proses Apa Closing Jadi Kalau Tadi Proses Menawarkan Atau Proses Promosi Proses Yang kedua Adalah Proses Closing Tujuannya Closing Adalah Yang namanya Closing Orang Akhirnya Membeli Oke Intinya Kita sudah Bisa Memasuki Alam Bawah Sadar Orang Biasanya Orang Tidak Akan Langsung Beli Tapi Kalau Sudah 80% Orang Itu Tertarik Dengan Apa Yang kita Promosikan Ya 80% Itu Sudah Oke Untuk Beli Hanya Dia butuh Sesuatu Pembenaran Ya Butuh Pembenaran Biasanya Orang Terus Ya Saya Kok Kepingin Ya Ya Saya Butuh Padahal Tadinya Dia Tidak Butuh Tapi Akhirnya Dia sadar Dia butuh Entah Karena Takut Entah Karena Ingin Sesuatu Orang Menjauh Mendekat Tapi Dia akhirnya Kepingin Beli Tapi Dia butuh Sesuatu Yang Mengatakan Oh Ya Memang Benar Tepat Keputusanmu Untuk Beli Nah Ini Namanya Teknik Closing Nah Kalau Kita Berpikir Bahwa Orang Harus Membeli Dari Kita Kita Akan Melakukan Segala Cara Kita Tadi Sudah Mengubah Mindset Kita Bahwa Kita Membantu Orang Dengan Memberikan Man Manfaat Maka Teknik Closingnya Ada Seperti Ini Kita Gunakan Sikap Kita Kita Gunakan Sikap Kita Yang pertama Adalah Tulus Tulus Makanya Hilangkan Pikiran Untuk Bujui Jangan Punya Pikiran Bujui Jangan Punya Pikiran Mencurangi Jangan Punya Pikiran Pokok E Payu Jadi Yang Kita Tangkapkan Di Pikiran Kita Di Mindset Kita Adalah Kita Membantu Pelanggan Kita Kita Membantu Konsumen Kita Memberikan Manfaat Untuk Konsumen Kita Insyaallah Kalau Pikiran Kita Sudah Seperti Itu Maka Tindakan Kita Kata Kata Kita Juga Akan Lebih Tulus Inilah Luar Biasanya Kekuatan Pikiran Jadi Semua Yang Kita Katakan Semua Yang Kita Lakukan Tergantung Dari Mind Mindset Kita Kemudian Yang kedua Adalah Belajar Mendengar Kebanyakan Bakul Itu Lebih Banyak Dia Ngomong Daripada Dia Dengerin Konsumennya Tadi Pada Waktu Saya Mau Menawarkan Pecel Dan Rawon Saya Bertanya Pada Buratno Buratno Ayo Apa tadi Pertanyaan Saya Buratno Sukanya Apa Artinya Apa Kita Sebagai Penjual Harus Tahu Kebutuhan Dari Konsumen Kita Nah Caranya Gimana Banyak Banyak Mendengar Ajak Dia Ngobrol Dulu Baru Kita Nanti Tahu Kebutuhannya Apa Contoh Saya Penjual Rawon Saya Mau Nawari Rawon Tapi Ternyata Karena Saya Ternyata Beliau Sukanya Pecel Sama Soto Yang Tidak Laku Rawon Ya Tapi Kalau Saya Punya Pikiran Bahwa Yang Penting Rawon Saya Laku Rawon Saya Dibeli Oleh Buratno Maka Saya Akan Ngotot Bu Coba Rawon Bu Enak Bu Ayolah Bu Ncoba Bu Tidak Mau Sudah Tahu Saya Tidak Suka Rawon Kan Makanya Kita Harus Menggunakan Satu Cara Yaitu Hypnoselling Yang Kita Pakai Apa Ini Menjauh Mendekat Kesamaan Perbedaan Internal External Tidak Usah Pakai Semua Pakai Satu Sudah Cukup Biasanya Satu Sudah Cukup Saya Pakai Yang Sudah Mau Pakai Contoh Yang Mana Sudah Dari Penjendengan Satu Dua Tiga Mau Yang Mana Satu Dua Tiga Dua Yang Kedua Ini Ada Kesamaan Ada Perbedaan Mau Yang Mana Perbedaan Jadi Burut No Skenaryanya Gini Setelah Saya Tanya Burut No Ternyata Sukanya Pecel Sama Soto Saya Bakul Rawon Nah Biasanya Kalau Sudah Gitu Ada Dua Alternatif Kita Jadi Nawari Atau Nggak Nah Kita Nawari Tapi Dengan Mindset Kita Memberi Manfaat Manfaatnya Apa Untuk Burut No Saya Gunakan Untuk Perbedaan Burut No Yang Paling Disukai Pecel Sama Soto Ibu Selain Pecel Sama Soto Ada Baiknya Ibu Mencoba Sesuatu Yang Berbeda Supaya Apa Supaya Nggak Bosen Bu Ya Cuman Soto Pecel Itu Bagus Ya Itu Bagus Tetapi Kalau Ibu Bisa Nicipi Yang Namanya Rawon Itu Baru Namanya Orang Jawa Timur Nah Ini Satu Contoh Satu Contoh Ini Saya Gandeng Saya Gandeng Ke Eksternal Baru Namanya Orang Jawa Timur Belum Jadi Orang Jawa Timur Kalau Belum Nicipi Yang Namanya Rawon Karena Di Jawa Timur Yang Paling Terkenal Adalah Rawon Kalau Nanti Ibu Nggak Suka Silahkan Ibu Nggak Usah Bayar Sekarang Bayar Nanti Aja Nggak Apa-apa Kenapa Kalau Sudah Selesai Makan Tapi Jangan Ditambahin Kalau Ibu Nggak Sungkan Jangan Itu Namanya Ngejak Berantem Ini teknik Closing Apalagi Ibu Di Malang Orang-orang Itu Yang ada Di sini Semua Sudah Nyoba Rawon Saya Kayaknya Tinggal Ibu Yang Belum Nah Itu Ini Kalau Orang Eksternal Kita Gandeng Lagi Sekarang Ke Atas Menjauh Mendekat Kalau Belum Nyoba Rawon Saya Saya Kawatirnya Orang Menjauh Saya Kawatirnya Nanti Ibu Gelulu Kalau Nanti Ketemu Sama Ibu Ibu Yang Lain Semua Pada Ngomongin Rawon Ibu Belum Pernah Ngicipi Rawon Saya Nggak Bisa Ikut Ngomong Untuk Orang Menjauh Untuk Orang Yang Mendekat Supaya Nanti Ibu Kalau Teman Teman Pada Ngomongin Rawon Ibu Juga Bisa Nyambung Bu Nah Ini Untuk Orang Mendekat Nah Ini Teknik Untuk Closing Sebenarnya Ada Satu Teknik Closing Lagi Yang Luar Biasa Yaitu Memberikan Dua Pilihan Yang Dua Duanya Sama Sama Enak Buat Kita Jadi Ibu Mau Nyoba Satu Piring Dulu Atau Langsung Dua Piring Bu Satu Piring Dulu Satu Piring Dulu Karena Pilihannya Cuman Dua Satu Piring Dulu Atau Dua Piring Mau Pilih Dua Piring Saya Untung Mau Coba Satu Piring Saya Untung Kalau Di Ilmu NLP Namanya Double Binding Kita Memberikan Dua Pilihan Yang Dua Dua Sebetulnya Sama Sama Enak Buat Kita Ibu Mau Bayar Sekarang Atau Mau Bayar Atau Nggak Bayar Jangan Kita Ngerugi Ibu Mau Bayar Sekarang Pakai Kartu Debit Atau Pakai Kartu Kredit Ibu Mau Bayar Cash Atau Mau Bayar Pakai Kartu Kredit Yang Penting Dia Bayar Tetap Bayar Ibu Mau Beli Ibu Mau Coba Dulu Satu Piring Atau Langsung Dua Piring Satu Dulu Tidak Apa Memang Targetnya Satu Tidak 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 Ini Teknik Untuk Closing Tapi Yang Utama Adalah Kita Harus Tulus Kemudian Kita Banyak Mendengar Orang Kenapa Sales Itu Tidak Disukai Karena Dia Maksa Lebih Banyak Ngomong Daripada Dia Mendengarkan Kebutuhan Konsumennya Makanya Kebutuhan Konsumen Harus Kita Dengarkan Banyak Banyak Bertanya Nanti Di sesi Yang Lain Akan Ada Lanjutannya Ini Menjual Dengan Bertanya Keren Kita Menjual Tapi Dengan Bertanya Itu Ada Ilmunya Lagi Jadi Hipno Selling Tidak Berhenti Sampai Disini Jadi Nanti Kedepannya Kita Akan Banyak Teknik Yang Ada Di Hipno Selling Ada Teknik Bercerita Ada Teknik Bertanya Teknik Bercerita Sudah Sering Ya Kan Hipno Caption Nanti Kaitan Dengan Digital Ada Teknik Lagi Yang Namanya Yang Namanya Teknik Bertanya Menjual Dengan Bertanya Sebetulnya Tadi Sudah Saya Terapkan Ya Sebetulnya Tadi Sudah Terapkan Saya Tanyakan Pada Bu Retno Ibu Lebih Suka Mana Pecel Atau Soto Lebih Suka Pecel Pecel Ibu Ini Saya Ada Rawon Sesuatu Yang Sangat Berbeda Dan Sekarang Lagi Disukai Kira-kira Ibu Lebih Suka Mencoba Rawon Yang Katanya Orang-orang Tetangga Tetangga Ibu Ini Enak Ataukah Ibu Kepingin Tetap Mencoba Pecel Cuman Masalahnya Sekarang Tokonya Bagulnya Sudah Pada Pulang Ya Sudahlah Mau Rawon Mau Coba Oke Nasinya Dikit Atau Banyak Dikit Aja Nasinya Dikit Tapi Coba Tetap Mau Nasih Sedikit Mau Nasih Banyak Yang Penting Coba Itu Loh Ya Nah Atau Boleh juga Ditawarkan Ibu Ini ada Yang Ini ada Yang spesial Ini ada Yang spesial 7500 Atau Ini ada Yang Pakai Empal 12.000 Pakai Empal Pakai Empal 12.000 Intinya Apa Dua-duanya Untung Kita Mau Mau Yang Spesial Harganya 7500 Jangan Membuat Tipe Yang Rendah Contoh Ibu Mau Yang Biasa Atau Spesial Jangan Ibu Mau Yang Spesial Atau Yang Istimewa Dua-duanya Enak Jadi Jangan Buat Sesuatu Yang Nilainya Biasa Jadi Contoh Misalkan Saya Terapkan Untuk Coklat Lagi Saya Contohkan Untuk Coklat Contoh Gini Membuat Coklat Yang Versi Biasa Dan Versi Premium Misalkan Nah Ngapain Ada Versi Biasa Justru Kita Harus Menunjukkan Bahwa Produk Kita Ini Luar Biasa Nah Ini Hypno Selling Sebetulnya Jadi Buat Sebuah Produk Misalkan Gini Ada Produk Premium Dan Produk Platinum Misalkan Nah Dua-duanya Bagus Intinya Apa Kita Tidak Jual Yang Biasa Kita Punyanya Semua Yang Luar Biasa Nah Ini Secara Tidak Langsung Akan Mempengaruhi Alam Bawah Sadar Orang Jadi Kalau Kita Nawarin Juga Gitu Ibu Mau Yang Spesial Atau Yang Isi Mewah Saya Yang Biasa Adu Kita Tidak Jual Kalau Cuman Yang Biasa Itu Di Luar Banyak Nah Ini Satu Contoh Kalau Kita Sudah Bilang Gitu Berarti Punya Kita Ini Dibandingkan Dengan Yang Di Luar Lebih Bagus Atau Sama Dengan Yang Di Luar Lebih Bagus Padahal Sebenarnya Sama Jangan Jangan Remehkan Orang Yang Gak Punya Modal Kalau Dia Bersekutu Dengan Allah Jangan Remehkan Mereka Yang Gak Punya Uang Kalau Dia Berserikat Dengan Allah Ruang Belajar Ilmu Bisnis Rangkuman Seminar Dan Workshop Bidang Bisnis Terkemuka Mengupas Berbagai Macam Permasalahan Problematika Serta Topik Topik Dan Isu Terhangat Dan Up to Date Di Dunia Bisnis Bersama Para Pakar Motivasi Niaga Jangan Remehkan Orang Yang Gak Punya Modal Kalau Dia Bersekutu Dengan Allah Jangan Remehkan Mereka Yang Gak Punya Uang Kalau Dia Berserikat Dengan Allah Ruang Belajar Ilmu Bisnis Rangkuman Seminar Dan Workshop Bidang Bisnis Terkemuka Mengupas Berbagai Macam Permasalahan Problematika Serta Topik Topik Dan Isu Terhangat Dan Up to Date Di Dunia Bisnis Bersama Para Pakar Motivasi Niaga Jadi Yang Kita Bilang Istimewa Itu Sebetulnya Juga Level Terendah Yang Kualitasnya Super Itu Level Kedua Kan Sebenarnya Sama Ya Tapi Kita Membuat Yang Level Terendah Kita Ini Sudah Punya Kelas Nah Ini Satu Contoh Jadi Nanti Bisa Diterapkan Di Produk Bapak Ibu Jualan Kue Juga Sama Kita Menjual Kue Sama Ini Ada Yang Istimewa Ada Yang Super Istimewa Misalkan Gitu Ini Ada Yang Istimewa Ini Ada Yang Super Kalau Yang Istimewa Satu Kotak Isinya Lima Kalau Yang Super Satu Kotak Isinya Cuma Tiga Tapi Toppingnya Lebih Banyak Nah Kan Dua-duanya Enak Gitu Tapi Kalau Kita Nawarkannya Gini Ini Ada Yang Biasa Bu Harganya 5.000 Ini Ada Yang Istimewa Harganya 7.500 Orang Akan Mikir Yang Biasa Aja Biasanya Seperti Itu Tapi Kalau Kita Tawarkannya Dan Akhirnya Yang Enggak Enak Apa Kalau Dia Jalan-jalan Keluar Ketemu Dengan Barang Yang Sama Oh Ini Sama Dengan Yang Kemarin Dan Dia Akan Membandingkan Harga Ya Kalau Harga Kita Lebih Murah Kalau Lebih Mahal Sudah Kedung Lebih Mahal Ternyata Barangnya Sama Makanya Kita Munculkan Sesuatu Yang Lebih Tinggi Mau Yang Istimewa Atau Mau Yang Super Tidak Ada Yang Biasa Nah Kalau Produk Kita Ini Masih Baru Kita Perlu Cara Untuk Menawarkan Ada Dua Cara Cara Yang Pertama Dengan Langsung Ngomong Seperti Ini Atau Cara Yang Kedua Dengan Promosi Lewat Banyak Media Yang Sekarang Lagi Lagi Digandrungi Adalah Lewat Sosial Media Sebetulnya Ada satu Ilmu Lagi Namanya Hypno Caption Nanti Bagaimana Kita Menerapkan Ini Di Dalam Sosial Media Insya Allah Nanti Sebentar Lagi Akan Kita Bahas Tapi Yang Utama Adalah Masih Ingat Tadi Pintu Masuk Ke Alam Bawah Sadar Orang Ada Tiga Apa Mata Pendengaran Rasa Nah Untuk Mata Ini kita harus Buat Foto yang Bagus Kita harus Buat Video yang Bagus Ya kan Nah Untuk Pendengaran Kita bisa Munculkan Di dalam Video itu Nanti ada Suaranya Untuk Untuk Rasa Nah Ini Untuk Rasa Harus Bisa Kita Munculkan Dari Gambar Video Musik Dan Kata Kata Nah Ini nanti Akan Kita Bahas Jadi Orang Tidak Perlu Bakulnya Yang Ngomong Tapi Orang Lihat Sudah Kepingin Nah Medianya Apa Yang Paling Enak Sekarang Kalau Kita Pakai Media Televisi Contoh Misalkan Pakai Niaga TV Misalkan Orang Nonton Niaga TV Kemudian Wah Ini Ada Sebuah Produk Kok Saya Tertarik Tinggal Bagaimana Tampilannya Tapi Tetap Orang Kalau Lihat Iklan Tidak Suka Ada Yang Suka Nonton Sinetron Suka Ya Nonton Sinetron Kalau Terus Nonton Sinetron Nenak Nonton Sinetron Terus Sinetron Sinetron Pedut Yang Muncul Iklan Yang Dilakukan Apa Bu Ngomel Paling Gampang Pas Serem Serem Keluar Iklannya Yang Agak Ekstrim Langsung Diganti Nah Itu Menunjukkan Bahwa Orang Tidak Suka Dengan Iklan Ya Tetapi Iklan Itu Perlu Cuman Harus Kita Kemas Bagaimana Supaya Tidak Kelihatan Itu Jualan Mungkin Gitu Caranya Jadi Ini Memang Cara Untuk Bagaimana Kita Menjual Tanpa Jualan Nah Kemudian Setelah Mendengar Ada Empati Empati Itu Apa Ikut Merasakan Apa Yang Dirasakan Orang Lain Nah Ini Untuk Orang Kine Estetik Yang Dia Suka Dengan Rasa Ini Paling Digemari Ya Ini Teknik Closing Yang Hebat Oh Jadi Burut No Selama Ini Tidak Suka Dengan Yang Namanya Rawon Ya Bu Ya Kenapa Bu Rawon Mas Puahit Oh Iya Bu Memang Kalau Kena Kelu Kena Kelu Kena Itu Puahit Bu Saya Juga Pernah Bu Kayak Gitu Ini Empati Kita Merasakan Apa Yang Dirasakan Burut No Setelah Itu Kita Munculkan Tapi Bu Kalau Kelu Pinter Melihnya Dan Bumbunya Itu Pas Kayak Punya Saya Bu Nah Ini Baru Masuk Kayak Punya Saya Bu Enaknya Luar Biasa Bu Bisa Penjendenan Bayangkan Enaknya Nah Ya Tidak Bisa Mas Belum Nicipi Tidak Bapa Bu Di Nicipi Mau Satu Piring Atau Dua Bu Satu Aja Satu Aja Akhirnya Nicipi Juga Nah Ini Satu Contoh Pilih Satu Bisa Dua Apa Tiga Nanti Akan Pikir Kalau Dua Padahal Saya Diet Atau Bisa Juga Dibalik Ibu Mau Nasinya Separuh Atau Nasinya Utuh Bu Nasinya Full Ibu Mau Pakai Yang Yang Pakai Daging Dipotongi Atau Daging Empal Bu Nah Itu Bisa Jadi Munculkan Beberapa Pilihan Yang Dan Orang Itu Lebih Suka Milih Apalagi Orang Orang Internal Orang Orang Internal Itu Paling Suka Dia Dihargai Pilihannya Makanya Kasih Pilihan Ibu Mau Bayar Sekarang Atau Mau Bayar Nanti Suri Sama Aja Kan Sebenernya Ya Bisa Saya Terima Uangnya Sekarang Atau Ibu Transferkan Sekarang Juga Bu Ini Nomor Rekeningnya Sama Aja Tetap Aja Jadi Ada Dua 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 Pilihan Tapi Intinya Dua-duanya Ya closing Nah Ini Bagaimana Cara Membangun Sebuah Kedekatan Ini Ilmu Yang Luar Biasa Bahwa Orang Itu Suka Dengan Yang Namanya Persamaan Ini Ilmu Untuk Memulai Pembicaraan Atau Mengakrabkan Diri Dengan Orang Kalau kita Lihat Disini Salam Kenal Saya Tommy Oh Salam Kenal Juga Saya Andre Kira-kira Ini Dua-duanya Sudah Kenal Belum Belum Mas Tommy Kerja Di Mana Oh Saya Kerja Di PT Sumber Maju Oh Sumber Maju Saya Punya Kenalan Disana Namanya Santi Mas Tommy Kenal Tommy Jelas Kenal Satu Lantai Meskipun Beda Apartemen Mas Andre Kenal Dia Dari Mana Santi Teman Saya Satu Kampung Di Belora Kuliah Bareng Di UI Cuma Beda Fakultas Dia Di Ekonomi Saya Di Fisip Ada Persamaan Disini Coba Amati Yang Ini Mas Andre Dari Belora Sudah Sudah Berubah Ini Menunjukkan Bahwa Sudah Lebih Akrab Intinya Apa Cari Sesuatu Yang Sama Simpel Cari Sesuatu Yang Sama Kalau Kita Mau Kenalan Dengan Orang Oke Silahkan Bapak Silahkan Bapak Assalamualaikum Saya Dian Purnal Dari Brand Snowed Itu Bergerak Di Bidang Kecantikan Oke Saya Punya Produk 65 Krim Ya Cuman Punya Masalah Di Bidang Repeat Order Oke Repeat Order Sering Banyak Pelanggan Kami Itu Datang Datang Nyoba Tapi Terus Gak Kembali Ya Banyak Kembali Tapi Kurang Maksimal Oke Jalan Keluarnya Bagaimana Oke Terima Terima Jalan Keluarnya Yang Pasti Lewat Pintu Tuh Jangan Lewat Jendela Oke Tadinya Ditanyakan Repeat Order Tapi Yang Tadi Saya Tangkap Adalah Banyak Orang Datang Dan Nanya Tapi Setelah Itu Tidak Kembali Berarti Sudah Sempat Beli Beli Belum Kembalinya Tidak Maksimal Anggap Sekarang Ada 100 Orang Beli Kemudian Yang Beli Lagi Bulan Berikutnya Cuman Dua Orang Itu Pak Oke Jadi Sebagian Besar Tidak Tidak Balik Itu Kenapa Sementara Ini Yang Sudah Penjenengan Lakukan Sudah Pernah Nanya Ke Mereka Bapak Yang Salah Sudah Banyak Termasuk Pembatan Gratis Itu Ada Di Tiga Desa Oke Masing-masing Desa 1000 Jadi Iklan Maksimal Iklan Maksimal Jadi Banyak Tapi Masih Kurang Gerget Oke Oke Nah Ini yang ditanyakan Nah Ini ya Ini bagian dari Mendengar ya Bagian dari mendengar Saya tidak langsung jawab Tapi saya tanya dulu Dari yang Permasalahan penjenengan Sebenernya Yang ingin penjenengan Ketahui lebih dulu Itu Bagaimana Cara Mempromosikannya Ataukah Bagaimana Membuat orang itu Balik beli lagi Pak Yang mana Yang kedua Pak Bagaimana caranya Supaya orang balik Beli lagi Oke Nah Kalau gini kan jelas ya Nah Mau saya contohkan Cara saya Menjual diri Mau saya contohkan Cara saya menjual diri Bapak Ibu Saya memanfaatkan Situasi Ya Saya memanfaatkan Situasi Beliau punya Permasalahan Ya kan Oke Saya jual diri Ke beliau Sebelum saya jawab Pertanyaannya beliau Ini kebetulan bisa jadi contoh Oke Jadi Bapak Yang ingin Diketahui oleh Bapak Adalah bagaimana caranya Supaya orang bisa Beli lagi ya Pak ya Bisa repeat order ya Pak ya Membeli lagi Dengan lebih optimal Itu sebenarnya ada Cara untuk meningkatkan Loyalitas konsumen Pak Jadi ini sudah Bukan lagi ranahnya Promosi Promosi itu hanya orang Datang Nyoba Ya Kemudian dia closing Dia beli satu Ini proses menjual selesai Nah kalau kita sudah Ngomongkan tentang Pembelian yang kedua Ketiga dan seterusnya Ini namanya repeat order Erat kaitannya dengan Loyalitas Ada Beberapa cara Untuk meningkatkan Loyalitas Pembeli Supaya pembeli Bisa beli lagi Dan saya punya Beberapa Teknik Pak Saya punya beberapa Teknik yang bisa Meningkatkan Loyalitas pelanggan Lebih dari Seribu persen Bapak mau? Mau Silahkan nanti datang Ke kantor konsultan saya Nah ini satu contoh ya Ini cuma contoh Pak Cuma contoh Tapi kalau mau beneran Ya gak apa-apa Ya oke Sekarang saya jawab Pertanyaannya beliau Ya Nah ini Namanya bakul Dimanapun memang harus Nah ini satu Inspirasi buat Anda Ya Manfaatkan Dimanapun Ada Masalah orang Apapun Yang Anda jual Ya Termasuk jual diri Ya Nah ini satu contoh Terkait dengan Repeat order Atau loyalitas pelanggan Ya Yang pertama adalah Penjenengan harus Banyak mendengar Kenapa mereka Gak mau beli lagi Sudah dilakukan Pak? Mendengar Iya Tapi 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 Untuk menangkap itu Gimana saya Kemampuannya disitu Belum ada Oke Jadi Gini Pada saat Mendengar Ya Kan orang itu Ngomong Ngomong Kenapa Apa Hasil setelah mereka Maka itu apa Itu ditanyakan aja Itu cara pertama Langkah kedua adalah Setelah ditanyakan Kan mereka curhat tuh Pak Oh iya Anda juga jangan Muring-muring Kalau misalkan Dikritik orang Ya contoh Pak saya habis pakai Krim ini Tidak malah mulus Malah Jerawatan Ada yang seperti itu? Ada yang seperti itu Pak? Belum ada Pak Belum ada Belum ada Oke Rata-rata apa yang Dialami oleh mereka? Ya mungkin Kalah saingan dengan Yang besar-besar itu Oke Kalah saingan Nah ini Kalah saingan Apa yang membuat Pesaing penjenengan Akhirnya bisa merebut Konsumen penjenengan Apakah harga Ataukah kualitas Ataukah apanya Sudah pernah ditanyakan? Padahal harga Mungkin nama Pak Nama Kan kami kan memang Startup ya Istilahnya Pak Awal di Berapa tahun yang lalu Jadi Semua yang Sudah ada yang Jadi Oke Tapi gini Satu poin Bahwa Orang sudah Bisa beli produk Penjenengan Itu sudah Satu langkah utama Yang paling sulit Sebenarnya itu Orang beli Pertama kali Kalau orang itu Sudah beli Tinggal kita Mengelola Nah caranya Seperti apa Itu Panjang penjelasannya Artinya Saya harus banyak Menanyakan Banyak hal Terhadap Anda Mungkin nanti Setelah sesi ini Monggo Kalau Anda Gak tak suruh Bayar Pak Gratis Bener gratis Pak Lillahir ta'ala Pak Yang tadi Bisa cuman Guyon Tapi Untuk yang Penjenengan Nanti itu Monggo Setelah sesi ini Karena itu Ranahnya Sudah bukan lagi Hypnoselling Tapi itu Ranahnya Sudah pada Repeat Order Saya kasih gambaran Jadi Promosah itu Maksimal Si konsumen Tertarik Betul Jadi memang Malah Macem-macem Jadi Medianya Banyak Tapi Saya ingin Merawat Oke Teknik Merawat Konsumen Meningkatkan Loyalitas Konsumen Tidak cukup Dengan promo Tetapi Dengan layanan Jadi ini Ini kuncinya Kalau penjenengan Mau merawat Konsumen Istilahnya Meningkatkan Loyalitas Konsumen Kuncinya Ada Layanan Bukan pada Promosi Tetapi pada Layanan Pada apa Pak Layanan Layanan Oke Boleh kita bahas Setelah ini Oke Silahkan Oke Terima kasih Oke Untuk yang lain Ada lagi yang ditanyakan Monggo Silahkan Jangan remehkan Orang yang gak punya moda Kalau dia bersekutu Dengan Allah Jangan remehkan Mereka yang gak punya Uang Kalau dia berserikat Dengan Allah Ruang belajar Ilmu bisnis Rangkuman seminar Dan workshop Bidang bisnis Terkemuka Mengupas berbagai macam Permasalahan Problematika Serta topik-topik Dan isu terhangat Dan up to date Di dunia bisnis Bersama Para pakar Motivasi Niaga Jangan remehkan Orang yang gak punya moda Kalau dia bersekutu Dengan Allah Jangan remehkan Mereka yang gak punya Uang Kalau dia berserikat Dengan Allah Ruang belajar Saya gak pernah kenal Mas siapa mas Mas Hafi'i pak Mas Hafi'i Mas Hafi'i Udah pernah kenal saya Belum ya Belum Datang juga baru ini ya Bulan lalu gak datang Boleh pinjam micnya Untuk Mas Hafi'i Ya pak Mas Hafi'i asalnya dari mana mas Saya dari Pakisaji pak Kabupaten Oh dari kabupaten Pakisaji Kira-kira persamaannya Dengan saya apa Kalau gantengnya sama Gantengnya sama Oke Persamaan lain apa Beliau dari Pakisaji Saya dari Rumah saya Daerah Soekarno-Hatta Kira-kira persamaannya apa Sama-sama Sama-sama Malang Oke Sama-sama Orang UKM Nah ini bisa kita pakai Pakisaji ya mas Mas Hafi'i ya Iya Dari UKM juga mas Iya Oke Sama mas Saya juga dari UKM UKMnya mas Hafi'i apa mas Saya Kerajinan kulit pak Oh kerajinan kulit ya Mas saya Beberapa waktu yang lalu Saya juga punya Kenalan Dia pengerajin kulit juga mas Iya Sampai saya beli sabuk Itu loh mas Di dia Sudah ada yang sama kan Sudah lanjutkan aja Ya Ini salah satu contoh Untuk membangun Kedekatan Karena kalau kita Tidak dekat dengan konsumen Maka konsumen Tidak akan percaya Pada kita Kalau konsumen Tidak percaya Kecil kemungkinan Untuk dia Beli Tapi kalau konsumen Sudah percaya dengan kita Apapun yang kita Tawarkan Maka konsumen Akan ikhlas Untuk mem Membeli Nah ini teknik Closing Ada banyak teorinya Sebenarnya Tapi yang paling mudah Adalah Teknik closing Adalah apa Membuat orang Percaya dengan kita Ya Dan itu harus Diawali dengan yang pertama Kita harus punya Mindset yang Positif Ya Kemudian saya bertanya Boleh Pak Boleh Mas Sekalian Pak Tapi ada caranya Berdiri dulu Mas Terima kasih Oke Begini Begini Pak Begini Pak Begini Pak Pertanyaan saya Saya ingin membangun Mindset Kepada Customer saya Menganggap barang saya itu murah Begitu loh Pak Oke Barangnya apa Mas Ya termasuk Jaket kulit Kan Mindsetnya orang itu Mahal Mahal gitu Pak Oke Sudah itu saja Terima kasih Nah balik lagi Saya nanya lagi Kalau saya pakai sepatu Harga 500 ribu Murah atau mahal Mas Yang bilang mahal Angkat tangan Yang bilang murah Angkat tangan Oke Banyak yang bilang murah Yang bilang mahal juga banyak Kalau saya pakai Saya beli sepatu 500 ribu mahal atau murah Kenapa dibilang mahal Karena Nominalnya besar Besar dibandingkan dengan berapa Dengan 200 ribu Karena ada barang 200 ribu Kenapa dibilang mahal Karena ada yang lebih Murah Saya tanya Yang tadi bilang murah siapa Oke Kenapa dibilang murah Mas Karena ada yang Lebih mahal Nah pertanyaan Mas Afri tadi Gimana Caranya supaya Gak merasa barang itu mahal Oke Tunjukkan barang yang lebih mahal Mas Tapi kualitasnya gak terlalu bagus Gitu Iya gitu Kenapa orang berpikir bahwa Barang kita itu murah Karena ada barang yang lebih mahal Ini kalau dibandingkan harga Tapi sekarang saya tanya Kalau saya beli sepatu kulit asli Kulit asli Kulit ayam Kulit ayam tak gorengnya Crispy Enak Oke Saya beli sepatu kulit asli Kulit Kulit buaya asli Harga 500 ribu Mahal apa murah Murah Kenapa kok murah Karena nangkep buayanya susah Nah itu munculkan Mas Itu munculkan Taruhan nyawa Mas Bener Itu boleh dengan Satu teknik Namanya Hypnostory Hypnostory itu apa Menghipnotis dengan cerita Berapa waktu yang lalu Ada lomba juga Lomba UMKM bercerita Ada yang ikut disini Ada yang ikut UMKM bercerita Berapa waktu yang lalu Kebetulan saya jadi jurinya Itu kesempatan kita menjual Barang Produksi kita Dengan cerita Orang akan lebih tertarik Sama dengan yang tadi Disampaikan Mbak siapa Yang Dari bahan Daur ulang Mbak siapa Bu Siti Oke Dengan Mbak Siti ya Yang ditonjolkan adalah Barang ini Asalnya dari Kertas daur ulang Dan ini luar biasa Kenapa Karena orang Orang untuk menciptakan Barang daur ulang ini Tidak semua orang bisa Tetapi dia Nah ini bisa Bisa digunakan Contohnya gini Untuk membuat Produk daur ulangnya Beliau melibatkan Anak-anak defable Dan anak yatim piatu Misalkan Ini akan menjadi Sangat murah Manakala Dibandingkan dengan Pahala yang didapat Pada waktu penjenengan Membeli produk beliau Tidak hanya penjenengan Lepas dari stres Tetapi penjenengan Juga sudah Menginvestasikan Akhirat dan surga Untuk Anda Di kemudian hari Anda beli 25 ribu Pahala Anda Dibawa Sampai Anda Sudah meninggal nanti Murah apa mahal Murah Ya Itu satu contoh Kalau kulit Silahkan Kira-kira apa mas Kalau kulit Apa yang membuat kulit Itu tampak murah Tampak sepadan Biasanya yang Saya lakukan Kalau Kita menawarkan Barang itu Sudah mahal Karena kita Inginnya Ya Enggak ngapus Kalau mahal Barangnya Bagus Gitu Tapi saya menawarkan Ada beberapa KW1 KW2 KW3 Gitu Tapi KW1 KW2 Jangan di Anda Jadi Anda Hanya jual Eh Anda Hanya jual Yang Kualitas Super Jangan bilang KW1 KW2 KW3 Kalau sudah Ngomong KW Itu pasti Barang Buangan Ya Kami menjual Kerajinan Kulit Great Super Dan Great Super Istimewa Bandingkan Dengan punya Anda Sendiri Ya Nah itu akan Tampak Barang Anda Jauh lebih Murah Dibanding Dengan yang ada Di luar Nah itu Salah satu Trik aja Ya Intinya adalah Kalau kita sudah Ngomong murah Dan mahal Harus ada Pem Banding Bagaimana Nanti bisa kita Munjurkan Pembandingnya Oke Terjawab Oke Ada lagi Yang mau bertanya Oke Silahkan Oh iya Sambil menunggu Pertanyaannya Tadi Sudah sempat Oret Sebentar mas Tadi sudah sempat Ngoret Ngoret Ini Bikin oret Oretan Untuk ini ya Oke Siapkan Sebentar lagi Kita Saya akan Akan panggil Beberapa orang Untuk Mengkompetisikan Itu Oke Silahkan mas Assalamualaikum pak Kenalkan Mas saya Kasrotin Oke Sudah kenal Mas Udin Ayo terus Penjual tape Oh penjual tape Disini Saya mau nanyakan pak Kadang-kadang Disilah banyak orang itu Ingin mempromosikan Dirinya Apa pak produknya pak Tapi kalau saya ini Mungkin karena Gak ada saingan Atau gimana Gak tau lagi ya Sekali promosi Ini kadang Bingung Ani lho pak Ngelayani lho pak Ya Kadang-kadang Masa kabe Kabe kan Bingung doktor Lahak lagi Kadang-kadang Bingung Kenapa Bingung Bingung atasi Pesenan lho pak Kadang-kadang Sampai Ya dulu itu Gini pak Dulu itu Saya Berita-cita Tapi ku Apa luar negeri Isopora Ternyata Alhamdulillah Tidak Ternyata 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 Tepuk tangan Tepuk tangan Masuddin Jadi ini teknik Menjual Tanpa jualan Satu trik Lagi Satu trik Yang bisa penjenengan Coba Dan penjenengan Lakukan Untuk Mempromosikan Gratis Mau gak Mau gak Teknik mempromosikan Gratis Mau ya Banyak-banyaknya Hadir Di acara Yang pesertanya Banyak Contoh disini Ini pesertanya Banyak Kemudian Penjenengan Dengan Gaya Bertanya Mempromosikan Tekniknya Sama dengan Masuddin tadi Itu luar biasa Tepuk tangan Sikit lagi Buat Masuddin Gini pak Dulu itu Saya pernah pak Di desa saya Itu kelengen tape pak Terus Tape itu sekenjang Kayaknya Tinggal nampal ban Ilang Aku budal itu ada tape pak Itu ada tape Dibuat pak Waduh Ini tape seenak Kalau dibuat ya Tak putih pak Jebret Tak kirim Untuk grup Desa kula pak Oke Tapi ini cuma hilang Tak posting Untuk tas malang raya Ambil Tak putih tapeku Tak putih banku Dari ini Wih Maksuddin Di kelengen tape Puntar Kalau kita promosi Wakas Yang pesen SMS tape Tepuk tangan Itu luar biasa Ini satu contoh lagi Kayaknya Kayaknya Bulan depan Gimana Kalau Masuddin Jadi trainernya Di depan Tapi harus Bawa tapenya Betul ya Harus bawa tapenya Oke Jadi itu tadi Salah satu contoh Namanya Hypnostory Atau Selling Story 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 Selling Bukan storytelling Story Selling Jadi kita Menjual Tapi dengan Cerita Ya seperti itu Jadi Usahakan Dimanapun Penjendengan mau Mempromosikan Gunakan cerita Seperti Masuddin tadi Sekali lagi Tepuk tangan Buat Masuddin Oke Jadi Ada banyak Cara Sebetulnya Untuk mempromosikan Produk kita Boleh dengan Yang tadi disampaikan Masuddin Kemudian posting Dimana Gayanya kita bercerita Oke FB nya Jacob 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 Wien Underscore Kenapa Oh iya Iya Ini dia Oke Ini fb nya Silahkan nanti cuman saya masih akhir-akhir ini gak terlalu sering posting karena FB saya yang terakhir itu dihack orang dan saya masih sangat sibuk untuk gak sempat posting underscore official ini untuk yang Instagram kalau untuk yang FB dicari aja ya Jacobin monggo silahkan official at gmail dot com ini untuk FB nya itu untuk Instagram nya nah disitu mungkin saya masih belum banyak posting ya karena yang terakhir dihack orang itu ada banyak teknik yang saya berikan jadi gayanya sebenarnya curhat gitu ya tapi sebenarnya kita menjual banyak hal disitu jadi silahkan itu bisa-bisa kita gunakan untuk referensi ya menjual tanpa ju menjual tanpa jualan oke ada lagi mungkin terakhir terakhir Bu Fevi silahkan mau ditanyakan saya saya gak ingin tanya cuma memberi ini tadi yang pakai limbah tadi saya pernah dengar jangan jangan ngasih orang mindset limbahnya ya jadi orang tadi mau belinya itu itu gak terkesan itu limbah contoh dulu ada teman saya yang punya main apa itu limbah pempes ya ternyata jangan dikatakan itu limbah jadi jualnya bisa tinggi kalau orang sudah tahu limbah itu sudah sampah seolah sampah begitu jadi mindsetnya biar biar dihilangkan dari limbah tadi ini dari saya terima kasih oke jadi kembali lagi kita menggunakan mind mindset jangan dimunculkan bahwa itu limbah tetapi munculkan itu sebagai sebuah karya seni jadi anda tidak menjual limbah tetapi anda menjual karya seni dan investasi ke akhirat loh kenapa kok gitu lah kan anda dengan membeli karya seni itu berarti ikut mengurangi samp sampah orang yang ikut mengurangi sampah dapat paha bukan paha atas ya pahala orang dapat pahala kalau dapat pahala berarti dapat kaplingan di akhirat kan gitu berarti anda menjual manfaat anda menjual pahala mungkin gitu ya oke ada lagi yang mau disampaikan sebelum kita akhiri tapi jangan khawatir nanti di bulan depan insya Allah saya masih bisa menemani lagi tapi kalau besok mohon maaf saya tidak bisa menemani